Pintu Teater 1 Estralar 2 maksudnya telah dibuka Bagi penonton yang tidak memiliki karcis Silahkan yuk di like dan di subscribe channel ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Sohib Mimi Apalagi kalau bukan channel kesayangan seluruh umat di muka bumi ini Yaitu channel Mimi Mijan Mimi cantik berhati macan Oke Sohib Mimi Kali ini gue akan menginformasikan kepada movie lovers semua Film-film apa saja yang akan tayang setelah pandemi Corona ini Rencananya kan Indonesia akan memulai dengan metode atau cara yang baru Yaitu New Normal atau Normal Baru Nah ini sejumlah bioskop juga telah mempersiapkan diri untuk menyambut New Normal Nah film-film apa saja yang akan tayang setelah New Normal Let's check it out! Nah berikut ini gue akan merangkum 10 film apa-apa saja yang digadang bakal sukses masuk box office Yuk kita tilik satu saat Aku bukan wonder womanmu Yang bisa terus menahan rasa sakit karena mencintaimu Cieile Nah Sohib Mimi berarti udah tau banget dong klunya Kalau misalnya gue udah nyanyi lagu yang tadi Bener banget Gue akan membahas yang pertama yaitu film wonder woman 1984 Menilik dari kesuksesan wonder woman di tahun 2017 Tentunya seri kedua wonder woman 1984 menjadi proyek yang sangat dinantikan kehadirannya Tapi sayangnya para penonton harus menunggu lebih lama untuk menyaksikan aksi heroik Dan mengagumkan sang wonder woman Sesuai dengan judul yang digunakan Film ini akan kembali mengisahkan tentang karakter sang wonder woman alias Diana Prince atau Gal Gadot Dan mengambil setting pada tahun 1984 Film ini juga akan berlatar pada era perang dingin Dimana nantinya sang wonder woman bakal bertarung menghadapi tentara Uni Soviet Seperti yang sudah diketahui bahwa pemeran utama dalam film wonder woman ini diperankan oleh Gal Gadot Yaitu kembaran gue Kalau gue gagal dong Gagal yet Film selanjutnya ada A Quiet Place 2 Tak bisa dipungkiri bahwa A Quiet Place Part 2 menjadi salah satu film horror yang cukup dinantikan kehadirannya Menilik dari kesuksesan film pertamanya A Quiet Place pada tahun 2018 lalu Film A Quiet Place Part 2 ini mengambil setting tak lama setelah seri pertamanya Dimana di film tersebut Evelyn Abbott atau yang dibintangi oleh Emily Blunt Dikisahkan baru saja melahirkan Sequel ini akan kembali menampilkan sosok Evelyn Yang harus memimpin anak-anaknya untuk bertahan hidup Dari ancaman para monster yang peka terhadap suara Kelelawar sayapnya hitam Terbang tinggi di atas awan Kira-kira apaan tuh Soi Mimik Kalau misalnya gue udah nyanyiin sebaik lagu dari Kelelawar Yes! That's right! The Batman The Batman menjadi salah satu proyek yang menjanjikan Lantaran film ini menampilkan sejumlah bintang papan atas di jajaran pemerannya Sebut saja si ganteng Robert Pattinson yang bakal memerankan sang pemeran utama Batman Lalu si cantik Zoe Kravitz sebagai Catwoman Hingga Andy Serkis sebagai Alfred Pennyworth Selanjutnya ada Spider-Man 3 MCU Setelah sempat terlibat drama Hak cipta antara Marvel dan Sony Pictures Seri Spider-Man versi Tom Holland bakal berlanjut di franchise MCU Marvel dan Sony akhirnya sepakat untuk melanjutkan kerjasama dan berkolaborasi di film lanjutan Spider-Man Far From Home Yang rencananya masuk dalam fase 4 MCU Namun sayangnya seri ketiga ini terpaksa ditunda perilisannya Seri ketiga Spider-Man sendiri bakal tayang pada November 2021 mendatang Setelah semua jadwal rilis film MCU diundur akibat pandemi Corona Ada cerita bocoran sedikit lah untuk film Spider-Man 3 ini Bahwa ini nantinya akan menampilkan origin story dari si Peter Parker Nah si Tom Holland ini ngotot banget pengen mengajak si pemeran Spider-Man yang terdahulu Yaitu Tobey Maguire yang berperan sebagai Ben Parker Bayangkan itu pemirsa Seru banget kan bocorannya Masih udah gak sabar deh nontonnya Mudah-mudahan aja ya Si pemeran Spider-Man lama tuh bisa ikut gabung lagi Kan jadi tambah seru tuh jadi pamannya si Spider-Man Dan aku akan Oh iya asik gak tuh Oke berarti Sohib Mimi udah tau dong klunya Kalo misalnya gue udah nyanyiin beberapa bait lagu dari Zombie Yang selanjutnya iya banget ada salah satu film Film lagi film yang sangat bombastis dari negeri Ginseng Yaitu film Train to Busan 2 Film ini akan menampilkan latar kota setelah 4 tahun wabah zombie Peninsula akan mengisahkan orang-orang yang selamat dari Train to Busan sebelumnya Jun Shox berhasil melarikan diri ke luar negeri Diberi misi untuk kembali dan tiba-tiba bertemu dengan para penyitas Film selanjutnya ada film Black Widow atau janda hitam Tapi ternyata dia tidak hitam Malah putih, mulus, mengkilap, bagaikan porselain Jadi ini salah satu jagoan yang ada di Avenger Rencananya juga bakal tayang setelah pandemi Korea Akhir pandemi Korea Corona Black Widow akan mengambil setting waktu setelah Captain America Civil War Dan sebelum Avenger Infinity War Film yang dibintangi oleh si cantik Scarlett Johansson ini Juga akan mengeksplorasi masa lalu Natasha Romanoff Hingga akhirnya berdampak besar pada juga karakternya Yang jelas Black Widow adalah proyek yang wajib ditonton Untuk para pencinta film-film MCU termasuk gue Selanjutnya ada film The Eternals Film ini awalnya bakal menjadi proyek kedua yang dirilis pada 2020 Selain Black Widow dan dijadwalkan menyapa penggemar pada 6 November 2020 mendatang Namun karena slot tayangnya diambil alih oleh Black Widow Kini Marvel memundurkan jadwal rilis di eksternal menjadi 12 Februari 2021 Cerita The Eternals sendiri diciptakan oleh komikus Jack Kirby Dan sangat mirip dengan Guardians of the Galaxy Eternals diciptakan oleh para Celestials Yang merupakan ras mahluk kosmik yang kuat Yang telah ada selama jutaan tahun Eternals memiliki kekuatan luar biasa dan umur panjang Yang membuat mereka memiliki kekuatan jauh di atas manusia biasa Selanjutnya ada film No Time To Die Daniel Craig bersiap mengulang perannya sebagai agen mata-mata James Bond Untuk yang terakhir kalinya dalam No Time To Die Beragam aksi tingkat tinggi yang menegangkan dan memacu adrenalin Pun tentunya siap kembali ditampilkan dalam seri terbaru Bond ini Sayangnya para penggemar harus menunggu lebih lama Untuk menyaksikan film aksi epik sang agen mata-mata favorit tersebut Ini terpaksa diundur hingga November 2020 mendatang akibat adanya pandemi Corona Seolah sudah menjadi tradisi ya Rasanya tak lengkap jika Disney tak merilis film live action tiap tahunnya Kali ini rupanya giliran Mulan Yang siap menyapa penggemar di tahun 2020 Serupa dengan versi animasinya Film live action ini tetap mengangkat tema Empowerment Wanita lewat karakter Mulan Yang diperankan oleh Liu Yifei Mulan sendiri akan mengisahkan tentang seorang gadis Yang menyamar menjadi prajurit pria untuk menyelamatkan ayahnya And the last movie is Fast and Various F9 Ini salah satu film favorit gue banget Kalau menurut pendapat gue pribadi ya Swipe Mimi Film ini pasti bakal mengebrak box office lagi Karena nanti akan tampil mendiang Paul Walker Bayangin Brian O'Connor akan kembali lagi Yang ditampilkan oleh teknologi CGI Gila gak tuh Jadi kebayangkan gimana kerennya film ini nanti Gue tunggu-tunggu banget Oke Sohib Mimi Akhirnya kita tiba di penghujung acara But Jamsaday Besok-besok gue akan kembali lagi Untuk mereview dan merekomendasikan Film-film yang pastinya box office dan dikemas secara Tajam-setajam Golok Punya enak merdu sekali Oke Sohib Mimi Sampai jumpa lagi di channel kesayangan kita Jangan lupa subscribe dan like Dan komen apa-apa saja film yang mau gue review Komen di bawah ini ya Jadikan channel lokal Mendunia Viralkan-viralkan Bye-bye Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax